Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan penggantian evaporator temperatur sensor pada full food truck FMX440 Evaporator temperatur sensor ini berfungsi untuk membaca temperatur di evaporator jadi ketika ada kerusakan pada sensor ini maka akan berakibat evaporator bisa membeku karena kompresor akan bekerja terus jadi secara langsung evaporator temperatur sensor ini berfungsi untuk memutus kerja dari AC kompresor ketika settingan dari temperatur sudah tercapai pertama kita buka dulu penutup dari fuse and release center selanjutnya kita buka semua baut pengikat pada dashboard yang sebelah kiri setelah semua baut sudah kita lepas selanjutnya kita angkat yang bagian depan kemudian untuk yang bagian belakang kita geser ke arah kiri jadi saat membuka penutup ini atau dashboard ini harus sangat hati-hati karena berbahan plastik dan ini rawan patah oke untuk tutup bagian atas sudah kita lepas kemudian kita lepas baut-baut pengikat untuk dashboard yang bagian bawah ini kemudian lepas pegangan yang ada di sebelah kiri ini untuk mempermudah kita saat melepas cover atau penutup dari evaporator kemudian lepas baut pengikat yang ada di bagian bawah setelah semua baut sudah kita lepas selanjutnya untuk melepas penutup ini atau cover ini kita tarik ke arah belakang seperti ini selanjutnya kita lepas penutup atau housing dari belakang penutup atau housing dari belakang seperti ini jadi seperti ini ya cara melakukan penggantian evaporator semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati